Jika kalian sedang mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni maka HP 2 jutaan bisa menjadi pilihan yang tepat Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang menarik bagi penggemar gadget karena akan banyak HP terbaru yang dirilis dengan spesifikasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya Disini kita akan membahas beberapa HP 2 jutaan terbaik dan terbaru yang patut kalian pertimbangkan jika ingin membeli HP di tahun 2023 Dari segi performa kamera daya tahan baterai dan fitur-fitur lainnya HP 2 jutaan terbaik dan terbaru ini tentunya akan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan Yang pertama ada Realme 9 4G Untuk layarnya Realme 9 menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz serta touch sampling rate 360Hz Layar tersebut sudah dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 serta mendukung pemindai sidik jari di bawah layar Di sisi kiri atas layar terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16MP Beralih ke bagian punggung Realme 9 dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama dengan 108MP dengan sensor Samsung HM6 kamera ultra wide 8MP dan kamera makro 2MP Untuk sektor dapur pacu ponsel ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang dipadukan dengan RAM 6x8GB dan penyimpanan media 128GB Ponsel ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat dark charger 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Realme 10 Realme 10 tampil dengan layar berlubang punch hole di sudut kiri atasnya layarnya Super AMOLED 6,4 inci dan menawarkan resolusi Full HD Plus Layar Realme 10 juga didukung refresh rate 90Hz dan dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 Pada aspek hardware, Realme 10 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Helio G99 dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan yaitu 4x128GB dan 8x128GB Guna menunjang daya tahannya Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh disertai dukungan fast charging 33W Realme 10 didukung kamera ganda di belakang ponsel kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera black and white 2MP berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang ketiga ada Realme Q3s layarnya berjenis LCD berukuran 6,6 inci resolusi Full HD Plus refresh rate 144Hz HDR 10 dan kecerahan maksimal 600 nits di sektor fotografi Realme Q3s membawa kamera utama 48MP kamera depth sensor 2MP dan kamera makro 2MP sementara kamera depannya berukuran 16MP Realme Q3s diperkuat prosesor Snapdragon 778G dengan opsi penyimpanan per 128GB 8x128GB dan 8x256GB baterai ponsel berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 30W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang keempat ada Infinix Note 12 2023 smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix ini layar AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus True Color dapur pacunya dipersenjatai chipset MediaTek Helio G99 dan didukung GPU Armali G57 kapasitas RAM 8GB dengan fitur Extended RAM diperluas hingga menjadi 13GB dan penyimpanan internal 128x256GB dengan baterai 5000mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 33W di bagian belakang HP 2 jutaan terbaik 2022 ini mengandalkan 3 kamera dengan komposisi kamera utama 50MP kamera dep 2MP sementara di depan ada kamera selfie 16MP berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang kelima ada Infinix Hot 20s Infinix Hot 20s menawarkan layar seluas 6,7 inch dengan resolusi FHD Plus dilengkapi refresh rate 120Hz layarnya masih mengusung IPS LCD kamera 50MP disematkan di bagian belakangnya ada juga kamera makro dan depth sensor 2MP serta kamera selfie beresolusi 8MP Infinix Hot 20s hadir dengan chipset MediaTek Helio G96 sebuah prosesor 6nm yang hemat daya dan performa yang gahar Infinix membekali Hot 20s dengan baterai 5000mAh dengan dukungan Fast Charging 18W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang keenam ada Sonic Speria One dimulai dari tampilan desain Sonic Speria One mengusung desain kekinian layarnya punya luas 6,5 inch menggunakan panel AMOLED dan dapat menampilkan gambar dengan resolusi 4K layar tersebut punya refresh rate 60Hz lanjut ke spesifikasi dapur pacu Sonic Speria One dibekali chipset Snapdragon 855 prosesor tersebut dikombinasikan dengan kapasitas penyimpanan 128GB dan RAM 6GB untuk menjalankan ponsel ini Sonic Speria One dibekali sistem operasi Android 9 yang bisa diupdate ke Android 11 di sektor fotografi Sonic Speria One dibekali 3 kamera belakang yaitu kamera utama 12MP dilengkapi OIS kamera 12MP telephoto dan juga kamera ultrawide 12MP sementara untuk bersuap foto kalian bisa mengandalkan kamera selfie dengan resolusi 8MP sementara untuk catu dayanya Sony membekali HP terbarunya ini dengan baterai berkapasitas 3300mAh dengan kemampuan charging 18W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang ketujuh ada Redmi Note 12 Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits pada bagian tengah atas layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 8MP beralih ke bagian belakang Redmi Note 12 dibekali dengan 3 kamera belakang yang masing-masing bersolusi 50MP ultrawide 8MP dan 2MP makro untuk aspek hardware ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 4.6 dan 8GB dan media penyimpanan media 128GB baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang kedelapan ada Poco M4 Pro 4G bagian depan Poco M4 Pro 4G mengandalkan panel layar AMOLED seluas 6,43 inci Full HD+, yang mampu menyajikan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 360Hz layar tersebut juga mampu menampilkan gambar dalam tingkat kecerahan cahaya mencapai 1000 nits spektrum warna DC IP3 dan disertai pelindung Corning Gorilla Glass sektor fotografi Poco M4 Pro 4G turut mencakup kamera utama 64MP kamera makro 2MP dan kamera ultrawide 8MP Poco M4 Pro 4G mengandalkan salah satu chip besutan Mediatek yakni Helio G96 chip ini dipadu dengan RAM dan memori internal beberapa konfigurasi masing-masing 6GB per 64GB 6GB per 128GB dan 8GB per 128GB kapasitas memori penyimpanan Poco M4 Pro 4G dapat diperluas hingga 1TB menggunakan slot kartu microSD yang tersedia smartphone ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung fitur fast charging 33W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang kesembilan ada Tecno POVA 4 Pro Tecno POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz di bagian atas layar terdapat poni notch berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 8MP sedangkan di bagian punggung Tecno POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP yang didampingi sensor AI serta lampu LED flash Tecno POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB kapasitas baterainya berukuran 6000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya itulah tadi beberapa pilihan HP dengan harga 2 jutaan yang memiliki spesifikasi tinggi dan performa yang handal pilihan HP terbaik tentu saja tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing pengguna namun dengan mempertimbangkan faktor spesifikasi performa dan harga kita bisa mendapatkan HP yang terbaik untuk kebutuhan kita tanpa harus mengeluarkan banyak uang